Intro Rasanya akan sangat menyenangkan dan mengasyikan bila dapat menghabiskan waktu libur lebaran dengan berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah, apabila merasa bosan dengan hiburan yang itu-itu saja saat menghabiskan waktu bersama, mungkin ini bisa menjadi referensi tempat berlibur bersama keluarga. Taman Safari Bogor menjadi tempat yang rasanya sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, utamanya bagi Anda yang memiliki anak-anak, karena dapat berwisata sekaligus mengenal dan berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang berada di alam. Beragam aktivitas pun bisa dilakukan di sini, mulai dari berfoto, berkeliling untuk melihat berbagai hewan, memberinya makan hingga menonton pertunjukan. Para pengunjung juga dapat memilih berkeliling melihat satwa pada siang hari dengan Safari Journey atau pada malam hari dengan Safari Night. Tapi perlu diingat, pada malam hari tidak bisa ya memberi makan satwa. Oh iya, pengunjung juga dapat merasakan sensasi berkeliling dengan menaiki gajah atau mungkin jika ingin sesuatu yang lebih menantang juga bisa dengan memberi makan singa lho. Jangan khawatir, karena aman dan tentunya akan didampingi dengan pemandu wisata. Bagi yang ingin melihat bayi satwa juga bisa nih, karena ada wahana Baby Zoo di mana pengunjung bisa melihat satwa dengan versi bayinya. Harga tiket yang perlu Anda keluarkan untuk menikmati berbagai macam keseruan di Taman Safari mulai dari Rp265.000 per orang dan dapat dibeli secara daring ataupun secara langsung saat mengunjungi Taman Safari. Selain itu, Anda dapat menjajal keseruan fasilitas baru dari Taman Safari dengan menginap sekaligus berkeliling melihat satwa menggunakan bagi kar terbuka atau staycation with bagi journey. Staycation with bugi journey di mana para tamu akan mendapatkan eksperien yang berbeda. Selain menginap, dia akan berkeliling satwa menggunakan bugi kart. Kenapa menggunakan bugi kart? Karena dia akan lebih dekat dengan satwa. Jadi selain kita ada nilai entertain, di sana juga kita sudah sediakan guide. Jadi dia akan mendapatkan nilai edutainmentnya, nilai edukasi selama dia keliling satwa. Alamannya menyenangkan ya, karena sama anak juga bisa tahu bagaimana petualangan dengan alam dan juga bisa mengenal hewan dengan lebih dekat. Taman Safari pun sudah siap sepenuhnya dalam menyambut para pengunjung yang akan datang untuk mengisi liburannya pada Hari Raya Idovitri tahun ini. Berbagai persiapan juga terus dilakukan, salah satunya adalah terkait protokol kesehatan yang dijalankan. Walaupun sekarang statusnya 2, level 2, tapi pelaksanaan kita tetap di level 3. Artinya kita harapkan pengunjung itu untuk berlibur dalam keadaan sehat pertama ya, karena mereka yang tahu kondisi kesehatan masing-masing. Yang kedua, memiliki peduli lindungi dan statusnya baik di peduli lindungi. Karena masuk sini tentu ada petugas kita di depan yang akan menanyakan. Para pengunjung pun diminta untuk menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker agar menciptakan liburan menyenangkan dan nyaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Hanifa, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.